Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, yaitu praktikum fisika eksperimen yang berjudul Pengaruh Medan Listrik E dan Medan Magnet B pada Senarkatode. Sebelum melakukan percobaan, ada baiknya kita mengetahui apa itu Senarkatode, Medan Listrik, dan Medan Magnet. Senarkatode sendiri merupakan berkas elektron yang terlepas dari suatu bahan konduktor yang memiliki muatan negatif dan masa yang sama dengan masa elektron itu sendiri. Sedangkan, Medan Listrik merupakan efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik seperti elektron, ion, proton dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Lalu, Medan Magnet adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Prinsip-prinsip pada Senarkatode 1. Jika memasang kutub baterai positif di atas dan kutub negatif di bawah tabung, maka Senarkatode akan berbelok ke atas karena muatan sejenis akan tolak-menolak dan muatan tidak sejenis akan tarik-menarik. 2. Jika memasang medan magnet, arah menjauhi pengamat atau arah menuju pengamat, maka lintasan akan berbentuk lingkaran ke arah atas atau ke bawah sesuai dengan arah medan magnet. Tujuan dilakukannya percobaan ini yaitu pertama, agar kita dapat mengamati lintasan elektron pada Senarkatode dalam medan listrik dan medan magnet. Kedua, agar kita dapat menentukan E per M atau muatan persatuan masa elektron dan kecepatan partikel dalam hal ini elektron. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini diantaranya Power Supply X Label Low Tension Power Supply Tabung Filamen dan Filamen High Voltage Ampermeter Kathode dan Anode Kumparan Serta Kabel Penghubung Berikut skema alat yang digunakan pada percobaan ini. Pertama, hubungkan kutub negatif power supply ke kutub negatif tabung filamen. Kemudian, hubungkan kutub positif power supply ke kutub positif tabung filamen. Lalu, sambungkan kabel penghubung negatif ke kutub negatif medan listrik. Setelah itu, hubungkan lampu filamen ke bagian depan kutub positif medan listrik. Kemudian, kutub negatif tegangan kathode dihubungkan ke bagian bawah tabung filamen. Sedangkan, kutub positif tegangan kathode dihubungkan ke bagian atas tabung filamen. Sedangkan, kutub negatif medan magnet dihubungkan ke kutub negatif bagian depan dan belakang kumparan. Lalu, kutub positif bagian depan dan belakang kumparan dihubungkan ke ampermeter. Lalu, kutub positif medan magnet dihubungkan ke ampermeter sebesar 3 ampere. Setelah itu, nyalakan power supply, medan listrik, dan tegangan kathode. Kemudian, atur besar medan listrik sesuai dengan pengukuran yang diinginkan. Kemudian, perhatikan hasil lintasan elektron yang dibentuk. Selanjutnya, masih dengan menggunakan tegangan filamen dan tegangan anode yang sama dengan medan listrik yang diubah menjadi 500 volt diperoleh lukisan lintasan elektron seperti yang ditampilkan pada layar. Selanjutnya, untuk medan listrik sebesar 1000 volt diperoleh lukisan lintasan elektron seperti yang ditampilkan pada layar. Yang terakhir, masih dengan menggunakan tegangan filamen dan tegangan anode yang sama, sedangkan, medan listrik yang diubah menjadi 1500 volt diperoleh lukisan lintasan elektron seperti yang ditampilkan pada layar. Selanjutnya, dengan menggunakan tegangan filamen 5 volt dan mengubah tegangan anode menjadi 3 kilo volt dengan medan listrik 300 volt diperoleh lukisan lintasan elektron seperti yang ditampilkan pada layar. Masih dengan menggunakan tegangan filamen dan tegangan anode yang sama, sedangkan, untuk medan listrik sebesar 500 volt diperoleh lukisan lintasan elektron seperti yang ditampilkan pada layar. Lalu, masih dengan menggunakan tegangan filamen dan tegangan anode yang sama, dengan mengubah medan listrik menjadi 1000 volt diperoleh lukisan lintasan elektron seperti yang ditampilkan pada layar. Dan yang terakhir, dengan menggunakan tegangan filamen sebesar 5 volt, tegangan anode 3 volt, dan medan listrik yang diubah menjadi 1500 volt, diperoleh lukisan lintasan elektron seperti yang ditampilkan pada layar. Setelah mengetahui lintasan elektron yang dibentuk dari medan listrik, selanjutnya, kita akan mengetahui bentuk dari lintasan elektron yang dihasilkan pada medan magnet. Dengan menggunakan tegangan filamen sebesar 5 volt, tegangan anode sebesar 2 kV, dan kuat arus sebesar 0,5 ampere, diperoleh lukisan lintasan elektron seperti yang ditampilkan pada layar. Gunakan tegangan filamen yang sama, sedangkan untuk tegangan anode yang diubah menjadi 2,2 kV, dan kuat arus menjadi 1 ampere, diperoleh lukisan lintasan elektron seperti yang ditampilkan pada layar. Selanjutnya, untuk tegangan anode yang diubah menjadi 2,4 kV, dan kuat arus menjadi 1,5 ampere, lintasan elektron yang dihasilkan dapat dilihat pada layar. Masih dengan tegangan filamen yang sama, untuk tegangan anode sebesar 2,6 kV, dan kuat arus sebesar 2 ampere, diperoleh lintasan elektron seperti yang ditampilkan pada layar. Dan yang terakhir, masih dengan menggunakan tegangan filamen sebesar 5 volt, tegangan anode yang diubah menjadi 2,8 kV, dan kuat arus sebesar 2,5 ampere, diperoleh lukisan lintasan elektron seperti yang ditampilkan pada layar. Berikut data hasil pengamatan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Ada pun rumus yang digunakan pada percobaan ini yaitu untuk mencari medan listrik dan medan magnet. Setelah memahami dan melihat jalannya praktikum, dari data pengamatan yang diperoleh, praktikan dapat mengerjakan tugas yang telah diberikan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.